Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu, para pendidik, para guru dan dosen, dan para mahasiswa, para siswa dimanapun Anda berada. Temu kembali dengan saya, Afrianto Daud, dalam rangka berbagi beberapa tutorial bagaimana bisa tetap melaksanakan proses pembelajaran selama masa-masa sulit di COVID-19 ini. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah berbagi tentang beberapa tutorial menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google Meet, kemudian bagaimana menggunakan Google Classroom. Pada saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana para dosen bisa tetap melakukan konsultasi atau membimbing mahasiswa sehingga kemudian masa-masa sulit selama virus corona ini tidak kemudian menjadi alasan mahasiswa untuk tidak mendapatkan bimbingan sehingga kita tetap bisa membantu mahasiswa kita agar tetap amat waktu. Baik, demikian pengantar, Ibu Bapak. Sekarang kita mulai. Sebenarnya ada banyak cara agar bisa tetap berkonsultasi dengan dosen atau dengan mahasiswa kita. Yang paling sederhana tentu lewat WA, lewat email, atau lewat platform medsos yang lain. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana tetap menjalankan konsultasi melalui penggunaan beberapa fitur aplikasi di bawah aplikasi Google Suite-nya. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah membahas ini bahwa Google sungguhnya memberikan beberapa aplikasi yang sangat bagus bagi kita untuk membantu kita dalam proses pendidikan. sebelumnya kita sudah membahas misalnya Google Classroom, kemudian kita sudah membahas misalnya kemarin juga Google Meet gitu ya. Dan tentu kita juga sudah sangat gembira dengan email ini. Nah, salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menjalankan konsultasi online itu adalah fasilitas Google Doc dan Google Drive. Nah, ini yang akan saya share hari ini. Bagaimana kita bisa konsultasi menggunakan Google Doc dan Google Drive ini, Ibu Bapak. Saya terangkan sebentar, Google Drive ini sebenarnya adalah semacam Word atau Word dokumen yang bisa kita gunakan secara kerja yang milik-milik Word. Sementara Google Drive itu penyimpan data-data kita secara online. Nah, kemudian kalau data kita disimpan di sini, dimanapun kita berada, kita bisa mengaksesnya dan kita nggak perlu khawatir kehilangan data. Jadi semacam flash disk, tapi flash disk yang ditaruh di iCloud atau di data awan gitu. Nah, lebih lanjut kita akan lihat bagaimana menggunakannya. Tapi sebelum itu, saya pikir jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel saya, Ibu Bapak. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat hingga kemudian Anda bisa tetap update dengan apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih yang telah men-subscribe. Nah, kita lanjutkan. Nah, langkah pertama sama kayak sebelumnya. Ketika kita menggunakan aplikasi Google yang lain, kita login ke Gmail kita masing-masing. Nah, sekarang saya bawa Ibu Bapak melihat Gmail ya. Oke, ini saya pindahkan ke sini. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Nah, saya akan praktekkan mulai dari dulu kita sebagai mahasiswa ini ya. Jadi ini sekarang saya pretend pura-pura menjadi mahasiswa. Saya menggunakan email pribadi saya. Nah, untuk memulainya, tentu pertama kita siapkan dulu file yang akan kita beri ke dosen kita gitu ya. Nah, asumsikan file kita sudah ada somewhere di ini, di explorer kita atau di laptop kita. Nah, setelah itu kita login ke Gmail kita. Ini saya sudah login. Nah, memulainya adalah dengan cara gini. Klik yang ini, ada titik sembilan ini, ini tempat-tempat Google Apps ya. Nah, kalau kita klik itu, nanti akan kelihatan ada Google Drive. Nah, ini klik, kita klik Google Drive ini. Nah, nanti dari sini kita akan dibawa ke drive kita yang ada di email itu. Nah, ini kita sudah masuk sekarang ke Google Drive. Ibu Bapak dan para mahasiswa sekalian. Saya yakin mayoritas mahasiswa ini sudah tahu caranya ya, yang masuk ke Google Drive ini. Tapi kalau belum, saya contohin satu ya. Ini tempat penyimpanan drive yang disediakan oleh Gmail ya, secara gratis. Kalau kita punya Gmail biasa. Nah, ini saya sudah amper penuh. Gratis cuma sampai 15 GB. Nah, Anda bisa memulai misalnya dengan membuat folder ya. Folder tesis gitu kan. Nah, Anda bisa bikin nama folder sendiri. Atau, ya Anda klik ini. Anda, ntar. Nah, ini new folder. Kemudian Anda bikin misalnya tesis ya. Namanya, nama foldernya. Tesis, bimbingan. Misalnya kan. Jadi Anda create. Nah, setelah itu Anda akan punya satu folder yang namanya tesis bimbingan. Anda klik ini dua kali. Nah, setelah itu Anda upload tesis Anda yang tadi sudah Anda siapkan di laptop. Cara menguploadnya adalah dengan mengklik kanan. Sekali lagi, ini diklik kanan di sembarang tempat di sini. Kemudian Anda pilih upload file. Upload file. Nah, nanti sama kayak kita mengupload file di email gitu ya. Nanti komputer akan mengarahkan kita file mana yang akan kita upload. Nah, misalnya saya ambil satu file. Ini random dari file bimbingan saya ya di kampus ya. Bawah dia. Saya ambil misalnya contoh. Contoh aja ini random ya. Ambil dari satu file di sini. Anggap ini saya pura-pura jadi mahasiswa ya. Nah, saya ambil file itu. Nah, sekarang ini uploading. Seperti Anda lihat nih. Nah, sudah berhasil di-upload. Oke. Nah, dengan demikian file yang ini, ini sekarang sudah masuk ke Google Drive. Nah, bagaimana agar dosen Anda bisa dapat email ini? Nah, caranya adalah Anda harus share file ya. Anda klik dua kali file ini. Setelah itu kemudian Anda transfer dulu menjadi Google Docs. Nah, tadi kan dia di Word document ya. Cara men-convert-nya. Anda klik open with ini yang di atas. Kemudian Anda buka dengan Google Docs. Maka komputer akan secara otomatis nanti meng-convert-nya menjadi Google Docs. Nah, apa itu Google Docs? Sekali lagi ini ada aplikasi yang dikasih oleh Google ya. Sejenis Microsoft Office Word. Tapi dia bisa dikerjakan secara online ya. Kerja dengan Google Docs. Nah, sekarang ini sudah Google Docs ya kan. Isinya tidak berbeda. Isinya persis sama. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah Anda share file ini dengan dosen gitu ya. Nah, Anda klik share ini. Ini cara nge-share-nya. Anda klik share itu. Kemudian tunggu. Tunggu komputer bergerak ya. Nah, setelah itu masukkan email dosen. Nah, misalnya saya contohin ini saya pura-pura lagi. Masukin ke dosen saya. Nama email saya sendiri ya. Tadi kan sebagai mahasiswa. Nah, sekarang saya pura-pura kirim ke dosen saya. Itu alamat email dari situ. Kemudian jangan lupa setting ini. Pilih can edit. Sehingga dosen nanti bisa ngedit. Karena kalau Anda pilih misalnya can comment, dosen tidak bisa ngedit. Apalagi kalau can view, dia cuma bisa baca, bukan bisa ngapa-ngapain. Jadi, pastikan can edit. Nah, setelah itu Anda bisa bilang. Ya, Wassalamualaikum. Ya kan? Dear Sir. Berikut saya kirim file tesis saya gitu ya. Mohon bimbingannya, Sir. Terima kasih. Saya sarankan Anda pastikan isi pengantar ini. Kita kan formal ya dengan dosen ya. Kita kasih tahu beliau bahwa file ini misalnya adalah file tesis gitu ya. Nah, silahkan nama Anda apa. Setelah itu kirim. Send gitu ya. Nah, saat ini dalam file itu Anda sudah kelihatan ada namanya judulnya share with 1%. Berarti file yang Anda sekarang sudah upload itu sudah ter-share dengan dosen. Nah, sekarang saya akan switch kemudian menjadi dosen. Ketika mahasiswa sudah ngirim file seperti tadi, maka Anda akan dapat email notifikasi. Kayak email Anda. Maka Anda lihat misalnya di folder, bahwa Anda ada notifikasi seorang mahasiswa sudah men-share filenya. Anda tinggal buka folder emailnya. Ini saya buka dengan alamat email yang tadi. Ya, sebentar. Ya, sabar ya. Nah, memang kalau kerja dengan internet ya perlu bersabar ya. Nah, ini. Nah, kebetulan nama saya sendiri ya. Tapi kan tadi saya pura-pura menjadi mahasiswa ya. Saya klik ini. Kemudian, kelihatan kan pengantar dari saya tadi itu. Nah, setelah itu sebagai dosen, kalau kita mau ngasih bimbingan, kita open ini. Open. Nah, nanti akan terbawa juga kita ke Google Drive itu. Ke Google Drive kita. Yang tadi sudah di-share oleh mahasiswa kita. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini dia filenya. Kita sudah dapat file. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengasih komentar dan segala macam? Kita open juga file ini dengan Google Doc. Jadi sama seperti tadi, open with Google Doc. Ya. Nah, kita tunggu. Open dengan Google Doc itu. Jadi ini nggak, apa namanya, ada satu file yang di-share oleh mahasiswa dan kita bersama-sama mengerjakan file itu. Jadi ini bisa bekerja di sini. Nah, sekarang dia sudah open di Google Doc. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Tentu kita baca dan biasanya kan kita kasih komentar. Nah, kalau misalnya secara offline kan kita coret-coret di kertas mahasiswa kan. Nah, kalau misalnya di sini tentu kita nggak bisa coret-coret langsung di kertas. Tapi kita coret-coret juga dengan cara elektronik gitu ya. Nah, caranya adalah untuk bisa memberi komentar, kita setting dulu editing mode-nya ini. Sekali lagi, ini ada editing mode di sini. Ya, ada kayak gambar pena itu. Setelah itu kita klik. Kita pilih. Nah, pilih baiknya itu pilih suggesting. Apa itu suggesting itu kayak kita nyoret-nyoret, tapi nanti kelihatan coretan-coretan kita itu oleh mahasiswa. Kalau kita pilih editing, kita perbaiki itu langsung dia terperbaiki. Nggak kelihatan mana yang kita coret. Jadi pilihlah suggesting. Nah, sekarang saya suggest ya. Nah, sekarang saya praktekkan, memberi komen kepada tesis yang sudah dikirim oleh mahasiswa ini. Misalnya, the use of social media by preserving English teachers, optional high school, intampan, sub-district, bukan baru gitu ya. Nah, misalnya saya ingin bilang bahwa, bilang aja intampan misalnya kan. Tidak perlu sub-district. Nah, saya coret ini. Nah, saya delete gitu ya. Nah, perhatikan. Ketika misalnya di-delete, ini kelihatan delete-nya itu. Nah, nanti kalau kita balikkan ke mahasiswa itu kelihatan bahwa ada yang kita delete gitu ya. Nah, misalnya kalau kita mau memperbaiki yang lain-lain misalnya. Setiap baca sebentar. I speak on the language. Crystal said that English is the language that spread throughout the world. Ya kan? Nah, biasanya. Nah, misalnya ya. Ini terlalu cepat dia mengutip seseorang. Mestinya ada tambahan satu-dua kalimat lagi gitu ya. Nah, kita ingin kasih itu. Misalnya tambah kalimat, satu-dua kalimat kamu sendiri di sini gitu ya. Nah, kayak mana caranya? Klik kanan di sini. Klik kanan. Kemudian ada nih, pilihan komen ya. Nah, di sini kita kemudian bikin apa yang kita bilang. Misalnya, please add one or two more sentences here. Before you cite someone. Misalnya ya. Untuk contoh. Nah, kemudian setelah itu kita klik comment. Oke, kita klik comment. Nah, sudah. Nah, kemudian yang lain juga gitu misalnya kalau kita mau mencore-core yang lain. Misalnya, English is the language that has spread throughout the world most excessively and is dramatic and blah, blah, blah. Nah, ini misalnya nggak perlu ya. Oke. Excited karena kristal. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Nah, mestinya di sini ada year gitu ya. Oke. Nah, kita tambahin ya. Kristal itu tahun berapa gitu ya. Terus. That is why. Ini misalnya ada koma nih kan. English is learned in school and courses. It is effective that student can communicate and use English properly. Nah, Ibu Bapak. Saya cukupkan sedikit ini sebagai contoh gitu ya. Nah, amazingnya ini Google Doc. Kita nggak perlu menyimpan seperti di Word dokumen biasa harus ctrl S dulu, kita perlu save S dulu. Tidak. Tapi, this is automatically safe. Nah, karena di otomatis, mahasiswa dengan otomatis bisa membaca dan melihat komen kita ini nanti kalau mereka kembali membuka filenya. Nah, sekarang saya balik ke file mahasiswa tadi ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini file mahasiswa. Ini saya masuk sebagai mahasiswa ini. Nah, saya bisa lihat komen Ibu Bapak itu. Nah, kalau misalnya saya setuju misalnya dengan tambahan-tambahan yang Ibu Bapak lakukan sebagai mahasiswa. Misalnya di sini, ini kan saya delete tadi kan. Subdiskrip-nya saya delete. Nah, saya misalnya setuju bahwa memang itu perlu di-delete. Kemudian tinggal saya accept suggestion. Maka kemudian file itu otomatis tertukar dia. Lihat ini, nggak ada lagi subdistrip-nya kan. Langsung dia intampan pekan baru gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Oke, dengan demikian Ibu Bapak, Google Doc ini sangat membantu. Pertama cepat, kita nggak perlu kirim email lagi gitu ya. Kalau kita sudah berbagi file melalui Google Doc. Nah, beda kalau misalnya konsultasi lewat email itu juga bisa. Tapi masalahnya email ini setelah kita perbaiki, kita harus kirim lagi ke mahasiswa. Nunggu lagi nanti sampai ke mahasiswa. Nanti mahasiswa balas lagi. Jadi, kalau Google Doc dia sudah otomatis langsung dia tahu apa yang kita perbaiki otomatik di Google Drive-nya. Masing-masing. Baik, Ibu Bapak. I think that's all ya. Tutorial singkat saya bagaimana menggunakan Google Doc dan Google Drive untuk konsultasi online. Semoga bisa membantu. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Sehingga Anda bisa update dengan apa yang saya bagi di sini. Dan silakan juga komen di bagian komentar ya, Bapak Ibu. Apakah Anda punya request topik tertentu yang Anda ingin saya berbagi untuk video berikutnya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Salam pendidikan. Tetap sehat. Semoga badai cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.